Selamat bertemu kembali para kolega dan para sahabat saya yang baik yang sekarang tengah mengikuti program S3 di Kajian Budaya di Udista 11 Maret. Apa yang harus Anda lakukan untuk memulai menulis disertasi? Tadi kita banyak berbicara tentang hal-hal sehubungan dengan subject matter. Sudah tentu subject matter itu merupakan soulmate atau mempunyai chemistry dengan apa yang Anda lakukan. Anda harus mencintai subject matter itu dengan pahit. Karena dengan mencintai itu Anda setiap hari pasti merindukan, ingin selalu berdekatan dan ingin selalu mengagumkan apa yang Anda cintai tersebut. Maka dari itu pilihlah subject matter yang kira-kira fashionable dengan Anda. Setelah Anda menemukan subject matter, tentu di dalam subject matter itu Anda mesti tidak semuanya akan Anda tulis atau Anda akan teliti, tapi pilihlah focus of interest. Jadi focal point yang akan Anda tulis itu harus dibatasi supaya Anda dapat mengerjakan penelitian itu tidak terlalu lama tetapi juga memudahkan Anda untuk berpikir secara lebih praktis, lebih simplifistik. Dan kalau Anda sudah menemukan focus of interest-nya, subjeknya sudah ketemu, fokusnya sudah ketemu, kemudian Anda harus menemukan juga apa yang akan Anda lakukan yang kita sebut sebagai predicate. Di dalam predicate itu banyak hal yang bisa Anda lakukan tergantung pada fashion Anda mau mengerjakan sesuatu yang bagaimana. Dan ini merupakan satu focal point atau fokus yang akan Anda tulis. Dan di dalam fokus itu Anda perlu membatasi diri. Meskipun fokusnya itu banyak, tetapi yang berkaitan erat dengan pekerjaan yang tengah Anda lakukan sekarang ini itu akan lebih baik. Maka dari itu fokus of interest ini perlu Anda terjemahkan apa kira-kira yang akan Anda tulis dan apa yang Anda ingin teliti. Jadi jangan kemana-mana ya fokus itu saja dibatasi. Ada tiga, empat problematik yang ada di situ yang nantinya akan Anda cari jawabannya. Ya, predicate itu adalah memerintahkan kita. Ya, untuk dapat melakukan kajian itu. Berikutnya adalah keterangan ya. Keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat, bisa juga keterangan bersangkut dengan subjek dan predicate-nya. Tergantung pada Anda. Apabila Anda ingin mencantumkan subjek matter di dalam judul, maka fokus of interest-nya sebaiknya diletakkan di dalam subjudul. Agar supaya akan lebih jelas. Dan di sini Anda dituntut juga untuk menyebutkan tujuan Anda di dalam penelitian ini apa. Bukan tujuannya untuk memperoleh derajat doktor ya. Bukan itu. Maksudnya penelitian ini dilakukan di dalam platform kajian budaya merawat keindonesiaan. Maka di situ juga Anda dapat memberikan satu kontribusi pemikiran terhadap fokusnya di mana yang mau Anda sumbangkan atau pikiran kontribusi apa yang Anda sumbangkan kepada merawat keindonesiaan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.